Intro Keempat tersangka masing-masing berrisal AM, JM, FB, dan TN ini berhasil ditangkap petugas kepolisian Polaris Kota Solo di sebuah kontra handphone saat membeli sebuah handphone dengan menggunakan uang palsu. Dua di antaranya bahkan masih berstatus pelajar kelas 2 SMA di salah satu SMA swasta di Kabupaten Sijunjung. Keempat tersangka yang merupakan warga Sijunjung ini nekat membuat uang palsu dengan cara mencetak uang dengan kertas HVS yang dipelajari dari internet. Uang palsu tersebut didarkan dengan cara berbelanja ke warung dan toko di daerah Sijunjung, Saul Unto, dan Kabupaten Solo. Dari tangan tersangka, polisi mengamalkan sejumlah barang bukti berupa uang palsu dengan nominat 18 juta rupiah dengan pecahan 100 ribu. Jadi tersangka empat orang, yang satu dia memalsu, kemudian sekaligus juga membantu mengedarkan, yang tiga tugasnya hanya mengedarkan. Dari empat tersangka tersebut, kami mengamalkan barang bukti uang rupiah palsu sebesar 18 juta 400 ribu. Jadi 18 juta 400 ribu, kemudian itu yang palsu, kemudian yang asli ini kembalian. Ini adalah kembaliannya. Jadi setelah modusnya dia, setelah belanja, dia mendapatkan uang asli. Nah dari uang asli ini mereka bagi data. Jadi meskipun perannya berbeda, mereka tetap bagi data terhasil dari kejahatannya. Dari Solo, Budi Sunandar, AINIS melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.